Sayyidatina Zainab binti Muhammad merupakan salah satu tokoh dalam Islam Beliau merupakan putri sulung dari Rasulullah bersama Siti Khotija Jika selama ini kita sering mendengar kisah-kisah mengharukan dari para tokoh wanita mulia Islam Sayyidatina Siti Fatimah yang mencintai dalam diam kepada Ali bin Abu Talib Sayyidatina Siti Aisyah bersama Rasulullah, Sayyidatina Khotija hingga kisah-kisah inspiratif lainnya Tak banyak yang tahu nih sobat bahwa ada satu kisah yang juga sangat menggugah hati dan memberi pembelajaran Yaitu kisah Sayyidatina Zainab binti Muhammad yang mengalami cinta berbeda agama atau keyakinan bersama suaminya Abul As Bermula ketika Abul As bin Rabi datang kepada Rasulullah Ia meminta agar Rasulullah s.a.w. sudi untuk menikahkan putrinya Zainab Lalu Rasulullah berkata Tunggu sebentar saya akan tanyakan kepada Zainab Karena dalam Islam perempuan berhak untuk memilih siapa yang dia senangi dan tidak dia senangi Tidak boleh seorang perempuan dipaksa untuk menikah dengan seseorang yang tidak dia cintai Rasulullah lantas mendatangi putrinya Wahai Zainab putriku Sungguh Abul As bin Rabi datang untuk meminta dirimu sudi untuk menjadi istrinya Namun Zainab terdiam Maka Rasulullah paham bahwa Zainab ridho Jika Abul As bin Rabi menjadi suaminya Karena dalam Islam seorang perempuan perawan begitu malu Sehingga terkadang untuk mengatakan setuju pun dia tidak berani Maka terjadilah pernikahan antara Abul As bin Rabi dengan Zainab Hari kian berganti Saat Rasulullah telah berusia 40 tahun Maka Allah SWT mengutusnya menjadi Nabi Dan setelah itu Allah angkat menjadi Rasul Mulailah Rasulullah mendakuahkan Islam ke para keluarga terdekat Khotijah putri-putrinya pun ikut masuk Islam termasuk Zainab Dan para sahabatnya juga ikut memeluk agama Islam Setelah menikah Zainab tinggal bersama Abul As bin Rabi suaminya Hingga pada suatu ketika pada saat suaminya pulang dari berdagang Zainab menemui suaminya dan mengatakan Wahai suamiku tercinta Sungguh aku inginkan bagimu kebaikan Sebagaimana yang aku rasakan Islamlah Sungguh ayahku telah mendapatkan wahyu dari langit Dan ayahku bukanlah seorang pendusta Lalu Abul As menjawab Mengapa engkau tidak izin kepadaku Kemudian Abul As pergi meninggalkan istrinya Dan mengatakan dirinya enggan masuk Islam Tetapi walaupun demikian Kehidupan rumah tangga mereka tetap berjalan Sebagaimana biasanya orang berumah tangga Karena ketika itu Allah SWT belum memerintahkan Bahwa tidak boleh menjalin hubungan rumah tangga Jika salah satu muslim atau muslimah Dan satunya lagi musrik Genap 20 tahun Hubungan ini berjalan dalam kekufuran Datanglah masanya hijrah dari kota Mekah Dimana orang-orang beriman disakiti Hartanya diambil Ketika itu datanglah Zainab Kepada Rasulullah dan berkata Wahai ayahanda Sedikah engkau membiarkan aku disini bersama suamiku Saya ingin mengurusnya Lalu Rasulullah pun mengizinkan Zainab Untuk menemani suaminya Yang ketika itu Masih belum masuk Islam Senantiasa Zainab berupaya Mengajak suaminya untuk masuk Islam Namun apa daya Zainab Karena hidayah hanya ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala Sedasyat apapun Ketegaran hati Zainab Mengajak suaminya untuk masuk Islam Tetap saja Abu'l As tidak mau Sungguh aku tidak mau Karena aku khawatir Orang-orang Mekah mengatakan aku masuk Islam Disebabkan karena istriku Karena aku patuh kepada istriku Aku tidak ingin dikatakan oleh orang-orang kafir Ucap Abu'l As Tetapi meski begitu Zainab tetap bersabar menghadapi suaminya Sehingga datanglah masa perang badar Dimana semua orang di Mekah Dipaksa untuk memerangi kaum muslimin Dan terjadilah perang dengan 313 pasukan kaum muslimin Berhadapan dengan seribu orang dari Quraishi Di antaranya ada Abu'l As bin Rabi Yang juga dipaksa untuk memerangi umat muslim Sungguh Zainab khawatir Kalau suaminya terbunuh Dan juga khawatir Kalau ayahnya juga terbunuh Perang badar pun usai Dengan kemenangan umat muslim Atas izin Allah SWT Terbunuhnya Dan tertawannya kaum Quraishi Termasuk Abu'l As bin Rabi Ketika penduduk Mekah datang Untuk menebus para tawanan Maka Saudara laki-laki Abu'l As Yaitu Ammar bin Rabi Telah datang untuk menebus dirinya Ketika itu Zainab Istri Abu'l As Masih tinggal di Mekah Ia pun telah mendengar berita serangan kaum muslimin Atas kafilah-kafilah Quraishi Termasuk berita tertawannya Abu'l As Berita ini sangat menyedihkannya Lalu Ia mengirimkan kalungnya Yang terbuat dari batu onik Zafar Hadiah dari ibunya Khotijah binti Huwailid Zafar adalah sebuah gunung di Yaman Khotijah binti Huwailid telah memberikan kalung itu kepada Zainab Ketika ia akan menikah dengan Abu'l As bin Rabi Dan kali ini Zainab mengirimkan kalung itu sebagai tebusan atas suaminya Abu'l As Kalung itu pun sampai di tangan Rasulullah SAW Ketika beliau melihat kalung itu Beliau segera mengenalinya Dan kalung itu mengingatkan beliau kepada istrinya Yang sangat ia sayangi Khotijah Beliau pun berkata Wahai kaum muslimin Ku kembalikan kepada kalian Kalau semisalnya kalian memberikan izin Kepada Abu'l As Dibebaskan tanpa harus Dengan memberikan jaminan kalung ini Karena kalung ini Merupakan kalung milik Khotijah Yang diberikan kepada Zainab Dan Zainab Menebus suaminya dengan kalung ini Maka dibebaskanlah Abu'l As Tanpa tebusan Dikembalikanlah kalung tersebut kepada Zainab Kehidupan terus berkulir Tetapi Abu'l As Masih belum juga diberikan hidayah Untuk masuk Islam Subhanallah Maka Datanglah Rasulullah Membisikkan ke telinga Abu'l As Dan mengatakan Aku ingin membisikkan kepadamu Suatu perkata Maka dengarkan Wahai Abu'l As Aku tidak pernah mengetahui Engkau berkhianat Aku mohon kepadamu Kau kembalikan Zainab Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala Telah mengharamkan kalian Untuk bersama Dengan dua keyakinan yang berbeda Maka Abu'l As Abul As pun menjawabnya Baik ya Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Lalu Abu'l As Kembali ke Mekah Dia mengatakan Kepada Zainab Wahai Zainab Sungguh Kita akan berpisah Lalu Zainab bertanya Kenapa Wahai suamiku Abul As pun menjawab Sesungguhnya Ayahmu Memerintahkan Agar engkau Diantarkan ke kota Madinah Sesungguhnya Allah telah melarang kita Untuk tetap bersama Akhirnya Zainab pun Diantarkan ke kota Madinah Berpisahlah Kedua kekasih ini Enam tahun Zainab di kota Madinah Berpisah dengan suaminya Berbagai macam Lamaran datang Ingin menikahi Zainab Tetapi ia tidak sudi Menerima lamaran tersebut Ia berharap Seandainya suaminya Kembali dan masuk Islam Dia berharap Suaminya datang Kepadanya Dengan keadaan Islam Dan menjemputnya Kembali menjadi Istri Abul As Subhanallah Setelah enam tahun Datang saatnya Abul As pergi Membeli dan mengantarkan Berbagai macam Ragam perdagangan Orang Quraizi Ketika pulang Abul As mendapati Para sahabat-sahabat Rasulullah Sedang mengintainya Maka seketika Kaum muslimin Mengejar Abul As Dan saat itu Abul As Lari meninggalkan Harta milik Orang-orang Quraizi Ia bersembunyi Dan bertanya Dimana rumah Zainab Lalu Ia masuk Rumah Zainab Ia kaget Melihat suaminya Dan bertanya Apakah Engkau telah Masuk Islam Abul As Menjawab Tidak Aku datang Menyebunyikan diri Sungguh kaum muslimin Telah mengambil Harta milik kaum Quraizi Tolong Zainab Amankan diriku Sembunyilah Abul As Di rumah Zainab Lalu Ketika subuh Zainab berkata Sekeras-kerasnya Wahai kaum muslimin Sungguh saya telah Memberikan jaminan Keselamatan Kepada Abul As Maka dia Jangan diganggu Kemudian Rasulullah berkata Wahai kaum muslimin Kalian mendengar Suaranya Kita wajib Memberikan kepada Abul As Jaminan Keselamatan Kemudian Rasulullah Sallallahu Sallam Meminta kepada Kaum muslimin Kalau kalian sudi Mengembalikan Semua harta Kaum Quraizi Untuk diantarkan Ke Madinah Lakukanlah Tapi Tidak saya paksa Untuk mencari Keriduan Rasulullah Maka mereka Mengembalikan Seluruh harta Kaum Quraizi Abul As Berangkat ke Kota Madinah Dan mengantarkan Semua harta Milik orang-orang Quraizi Pada pemilik Pemiliknya Setelah semuanya Kembali Kepada pemilik-pemiliknya Maka berkatalah Abul As Wahai orang-orang Quraiz Ada yang kurang? Apakah harta Ada yang tertinggal? Maka mereka Mengatakan Tidak Sesungguhnya Engkau orang yang jujur Sebaik-baiknya Orang adalah Engkau Lalu Abul As Bersaksi Wahai kaum Quraiz Saat ini Aku telah bersaksi Bahwa tidak ada Sesembahan yang patut Disembah Kecuali Allah Dan Rasulullah Sebagai utusan Allah Saya mengimani Muhammad Dan saya Akan kembali hijrah Maka dia Kembali ke Kota Madinah Kemudian Ia bersaksi Di hadapan Rasulullah Kemudian Masuk Islam Lalu Rasulullah Mengembalikan Pernikahan Zainab Dengan Abul As Dan mereka pun Hidup Sebagai mana Seorang istri Sungguh Betapa bahagianya Zainab Ketika melihat Keislaman Abul As Satu tahun setelah itu Zainab Meninggal dunia Zainab Wafat Pada tahun 8 Hijriah Orang-orang yang memandikan Jenasiannya ketika itu Antara lain Ialah Umi Aiman Saudah Binti Zam'ah Ummu Atiyah Dan Ummu Salamah Radiallahu'an Rasulullah Sallallahu'alai Sallam Berpesan Kepada mereka Yang akan Memandikan Jenazahnya Ketika itu Masuhlah dia Dalam jumlah Yang ganjil Tiga Atau lima Atau lebih Jika kalian Merasa Lebih baik Begitu Mulailah Dari sisi kanan Dan Anggota-anggota Wudu Mandikan dia Dengan air Dan bunga Bubuhi Sedikit Kapur Barus Pada air Siramannya Terakhir Jika kalian Sudah Selesai Beritahu Kepadaku Ketika itu Rambut Jenazah Dikepang Menjadi Tiga Kepangan Di samping Dan Di depan Lalu Dikebelakangkan Setelah Selesai Dari Memandikan Jenazah Ummi Atiyah Memberitahukan Kepada Nabi Sallallahu'alai Sallam Lalu Nabi Sallallahu'alai Sallam Memberikan Selimutnya Dan berkata Kau Fanillah Dia Dengan Kain Ini Betapa Sedihnya Abu As Ditinggalkan Oleh Istrinya Dan Rasulullah Ya Rasulullah Alangkah Pahitnya Hidup Tanpa Zainab Sungguh Inilah Sebuah Kisah Cinta Sejati Antara Dua Manusia Sampai Akhir Hayat Mereka Maka Hendaklah Kita Berupaya Menjadikan Rumah Tangga Kita Bagikan Kisah Ini Sampai Allah S.W.T. Mewafatkan Kita Semua Amin Amin Ya Rabbal Alamin Dan Itulah Sobat Kisah Yang Sangat Mengharukan Semoga Dari kisah Ini Bisa Bermanfaat Dan Bisa Menjadi Pembelajaran Bagi Kita Semuanya Terima Kasih Banyak Buat Teman Teman Semuanya Sudah Nonton Rizki Doakan Kalian Sehat Terus Lancar Terus Rizekinya Dan S.W.T.